ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, baik kita semua ya. Selamat sore, selamat bergabung dalam perkulian kita di sore ini. Oke silahkan yang belum bergabung, ya silahkan bergabung ya segera kita akan melalui perkulian kita di sore ini. Salam sehat selalu, semoga kita selanjutnya dalam hidupan Allah SWT ya. Baik, kita akan mulai untuk perkulian di sore ini. Kita akan belajar mengenai ERD ya, jadi perancangan sistem mengenai ERD. Antity Relationship Diagram ya. Jadi mungkin di perkulian untuk mentah kuliah yang kaitan dengan sistem informasi, mungkin sudah pernah becahkan pula. Nah di sini karena masih bagian dalam sistem informasi ya, untuk perancangan sistemnya di sini. Kita akan belajar bersama mengenai antity relationship diagramnya. Jadi kalau yang sudah paham ya, bisa diperdalam lagi. Yang belum paham semoga jadi lebih paham. Baik, untuk ERD di sini ya. Detail Relationship Diagram. Itu kan merupakan hubungan antara database ya, database tabel. Database atau bahas data di sini ya, merupakan kumpulan dari informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer. Ya sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Jadi datanya disimpan di komputer, jadi kalau sewaktu-waktu kita butuh datanya, bisa kita ambil ya, tinggal kita ambil aja. Nah untuk ERD sendiri, ini merupakan sebuah model ya untuk menyusun database agar dapat mengembarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Jadi disini ERD itu merupakan beberapa desain gambar tabel ya, tabel database ya, yang akan dirancang ya, disusun sesuai dengan alur sistemnya. Nah komponen merusun ERD di sini ada entitas ya, entitas ini kandidat dari database ya, tabel. Jadi kumpulan obyek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Jadi simbol dari entitas ini digambarkan dengan persegi panjang. Nah selain itu juga ada istilah entitas lemah ya, jadi dilambangkan dengan gambar persegi panjang yang kecil ya, di dalam persegi panjang yang besar ya, jadi double, double garisnya ya. Kemudian disebut juga dengan entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia dapat teridentifikasi secara unik ya, itu makanya disebut dengan entitas lemah karena harus berhubungan dengan entitas lain. Oke disini sudah ada Mas Ando Yoye yang lainnya segera bergabung ya. Untuk matanya sudah saya share ya di grup ya, oke sudah ada Mas Daniel lagi juga. Ini ya simbol dari entitas ya, pentingnya gambarnya segi 4 ya, persegi panjang, 4 persegi panjang. Nah kemudian ini yang entitas lemah ya, ada double garisnya ya. Jadi untuk entitas sendiri disini untuk pemberian namanya ya, pemberian namanya itu berupa kata benda atau kata ganti. Iya, kemudian pemberian namanya bisa ditulis di tengah, itu seperti tulisan entitas itu ya, di dalam di tengah. Kemudian selain entitas, jadi entitas itu untuk kandidat tabelnya ya, database-nya. Lalu ada tribut, nah untuk setiap entitas itu akan mempunyai elemen yang disebut dengan tribut. Nah atribut sini kandidat field ya, jadi bentuknya alip ya, jadi kandidat field. Nah untuk atribut sini berfungsi mendeskripsikan karakter dari entitas ya, jadi dalam database ya, tabel itu nanti ada field apa saja yang mencerminkan dari isi database tersebut. Kemudian atribut kunci merupakan hal pembeda dari atribut dengan entitas ya, atribut kunci itu field kuncinya ya, primarikinya. Dan misalnya untuk atribut kunci itu diberi simbol cetak tebal dan garis bawah yang menunjukkan bahwa dia merupakan field kunci. Kemudian gambar atribut diwakili oleh simbol alip yang terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut kunci ya, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik seperti MPWP dan NIM ya misalnya. Ini mungkin yang merupakan field kuncinya ya, primarikinya. Kemudian ada atribut simpel ya, atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipercaya lagi seperti alamat, tahun terbukung, nama penerbit ya. Kemudian ada atribut multi nilai ya, jadi atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya seperti nama dari beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Kemudian ada atribut gabungan ya, komposit. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan nari tertentu seperti nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian ada atribut trivatif ya, ini atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram RDI. Seperti isi ya, kelas, isi harga ya. Kemudian untuk, ini contohnya ya, ini misalkan ada nama seswa, ini atributnya untuk nama seswa, itu ada tanggal ayur dan ada nama, ada usia ya. Nah usia ini harus ada maka diberi transparan ya ini, tidak wajib ada ya. Biasanya yang mengikuti nama itu, ini sih jelas ya, nama rindu siswa ya, kemudian ada nama lengkap ya, alamat tanggal ayur ya itu yang biasanya diikuti oleh nama seswa. Kemudian untuk ini simbol dari atribut, alip ya, bentuknya alip, ini pemberian nama atributnya berupa kata benda juga ya. Ini jadi kalau atribut, untuk nama atribut itu berupa kata benda ya. Lalu ada relasi, relasi hubungan antara sumber antitas yang berasal dari punan, antitas yang berbeda. Jadi relasi itu kan hubungan ya, hubungan antara entitas antara tabel. Jadi gambar relasi sebagainya oleh simbol belak ketupat ya, simbolnya belak ketupat seperti ini ya. Jadi relasi diberiki menjadi beberapa jenis ya, ada one to one. Jadi setiap antitas hanya bisa memiliki satu relasi dengan entitas lain. Misalnya, satu siswa memiliki satu kelas ya, ini hubungannya memiliki ya, jadi ada satu siswa ini hubungannya one to one ya. Satu siswa memiliki satu kelas. Kemudian one to many ya, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas ya dan sebaliknya. Misalnya guru dengan murid dan sebaliknya ya. Jadi misalnya di sini satu guru mengajar beberapa murid ya, ini money ya, simbol many. Jadi one to many. Kemudian many to many, setiap entitas bisa memiliki relasi dengan entitas lain dan sebaliknya ya. Misalnya siswa dan ekstra guru-guru. Misalnya beberapa siswa mengambil beberapa ekstra guru-guru. Oke, yang sudah bergabung, jangan lupa untuk absen disiakatnya ya. Jadi ini untuk sifat hubungannya harus ditulis ya, ke one to many atau ke one to many atau ke one to one. Itu harus ditulis. Jadi kalau bisa ada skripsi atau tugas akhir ada RD-nya. Jangan lupa mencantulkan hubungannya ya, ke one to one atau ke one to many atau ke one to many. Untuk relasi sendiri itu harus berubah kata kerja ya, seperti mengajar, mengambil. Ini kan kata kerja ya. Ini juga menulisannya di tengah-tengah ya. Kemudian ada garis yang baru dikenal, ada garis ya. Jadi garis ini menghubungkan antara tribut untuk menunjukkan hubungan antara pada 1 degree gram RD. Di sini misalnya ada nama, satu nama, tadi kan satu sesuai memiliki satu kelas. Jadi satu sesuai memiliki satu kelas. Nah, untuk sesuai di sini kan ada NIM, jadi atributnya itu ada NIM, nama, dan tanggal lahir. Nah, untuk atribut NIM, di sini kita tebal garis bawah ya, karena dia menunjukkan primary key. Untuk membedakan dengan atribut lainnya. Bila perlu tambahkan yang lain, juga tambahkan lagi boleh ya. Seperti alamat ya, dan lain-lain ya. Jadi satu sesuai memiliki satu kelas, hubungannya one to one. Kelasnya ada kode kelas dan nama kelas ya. Jadi kode kelasnya Ipul underscore ya. Nah, sekarang cara membuat RD, jadi setelah kita mengambil beberapa setelah komponen dalam RD, dan contohnya, kita bisa membuat RD yang kita pendaki ya. Jadi langkahnya di sini yang pertama, kita identifikasi entitas ya. Mengidentifikasi entitas, jadi langkah pertama dalam membuat RD adalah mengidentifikasi sementifikasi entitas yang akan kita gunakan ya. Oh ya, Mas Yudin bisa, bisa nanti bisa mutar videonya ya, kalau misalkan mau mempelajari sendiri atau, dan juga materi sudah saya share ya. Jangan lupa untuk absen disiakatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang terlambat mengikuti nanti bisa mutar videonya, dan materi sudah sahasar ya. Kalau dengan membaca materi sahasar sudah paham ya, belum mutar videonya ya. Tapi jangan lupa untuk absen disiakatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi langkah pertama dalam membuat RD, di sini tadi mengidentifikasi semua entitas yang akan kita gunakan. Jadi apa saja entas-entas yang terlibat dalam pembuatan RD nanti. Kemudian kita tulis nama dalam sebuah persegi panjang ya, dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang disimpan. Jadi pemberian nama dalam entitas ya. Jadi nama berupa kata benda atau kata ganti. Kemudian kita gambar suatu persegian untuk entitasnya. Jangan lupa kita berikan space di sekitar kotak untuk informasi lain. Yang kedua, identifikasi dan deskripsikan relasi entitas. Jadi kita cari dua entitas yang sekiranya punya hubungan. Jadi jika sudah ditemukan, maka kita buat garis yang menghubungkan keduanya. Kemudian bagaimana kedua entitas terlebih berhubungan, bisa kita buat simbol, diamond-nya, untuk mereskripsikan hubungan kedua entitas. Diamant ini hubungannya ya, apa relasinya ya. Kemudian kita tambahkan atribut, jangan lupa kita tambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol file ya. Jadi beberapa beda atribut yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita penuhi diagram ini, setelah membuat beberapa contoh entitas yang berhubungan, kita hubungkan dengan garis dan membuat diamond-diamond sini relasinya ya. Sudah ketupat tadi di antara kedua entitas ya. Jadi semua hubungan telah mempunyai deskripsi masing-masing dan tidak setiap entitas mempunyai hubungan ya. Jadi beberapa di antaranya memiliki relasi yang lebih banyak dan itu tidak akan jadi masalah. Jadi setelah diagramnya sudah jadi ya, pastikan kembali pada hal-hal yang tadi ya, kalau kita ada yang ragu apakah entitasnya tutupnya masih belum punya hubungan ya, memang mempunyai hubungan atau tidak. Ya jika tidak kita bisa menghapus atau mengubah nama entitasnya, melakukan perbaikan ya. Ini beberapa tips ya, agar relasi efektif dan mudah dipahami. Jadi yang pertama pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram ya. Kemudian nama setiap entitas, relasi dan tribut pada program. Kemudian uji kembali dengan teliti ya, relasi antara entitasnya, apakah mereka membutuhkan atau adakah hubungan-hubungannya terlewatkan, ya kita buang relasi yang berulang. Jadi jangan kita gabungkannya, relasi dengan satu sama lain. Kemudian kita gunakan warna terang untuk membedakan ya beberapa yang menandai porsi penting dari arti ya. Lasi contohnya, ini simbol ditas ya, bentuknya skimpat. Kemudian ini action ini relasinya ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, yang kita kerjakan di sini ya. Makanya ini untuk relasi berupa kata kerja ya, karena action ya. Kemudian ini atribut ya nama-nama fill-nya, lalu simbolnya. Di sini simbolnya menggunakan garis satu ya kata one, bisa menggunakan angka satu seperti tadi. Kemudian ini untuk simbol menu, bisa pakai seperti ini atau seperti ini ya. Jadi contohnya ini ya untuk shipping ya, shipping di sini untuk customer ya, beberapa customer itu kan akan membeli beberapa item ya, jadi mengirim beberapa item ya ke perbelanjaan ya. Kemudian nanti dari shipping itu nanti akan mengorder ya, menggunakan e-commerce ya, diorder menggunakan e-commerce. Dari e-commerce ya, dikursuskan karena prosesnya online ya, diproses ya, diproses ordernya, diproses oleh e-commerce. Kemudian setelah ordernya diproses oleh e-commerce, kemudian di sini order berisi bukan beberapa item ya. Ini satu order memiliki beberapa item ya, ini fill-nya, fill-nya yang dicantumkan di sini. Kemudian untuk ini simbol menu juga bisa pakai ini ya, garis dua ini ya. Ini simbol menu itu bisa pakai garis dua seperti ini atau pakai ini atau ini ya. Kalau bukan cuma begini saja. Kemudian ini dari order ya, order nanti akan membuatkan sepengkat ya, sepengkat di sini nanti berisikan beberapa item. Nah perusahaan itu kan memproduksi banyak item, satu perusahaan memproduksi beberapa item. Ini itemnya terdiri dari nama dan harga. Ini nama perusahaannya apa ya. Kemudian customer mempunyai kartu kredit yang sudah diverifikasi ya. Nah ini contoh ERD yang kompleks ya. Ini menggunakan model penjualan online ya. Kalau ada yang pernah membeli online ya, Anda akan memesan dulu itemnya ya. Jadi customer memesan beberapa item ya di pembelanjaan ya. Jadi pembelanjaan nanti akan melakukan order melalui e-commerce ya. Jadi contoh untuk ERD yang inventory ini yang sering kita pakai ya. Yang sering Anda pakai mungkin. Contoh ERD yang untuk inventory ya. Jadi ini entitasnya ada barang dan customer ya. Kemudian hubungan antara barang dengan customer ya. Barang dijual pada customer ya. Kemudian hubungan barang dengan supplier, barang dibeli pada supplier. Barang dibeli dari supplier ya. Jadi jumlahnya karena lebih dari satu macam barangnya, beberapa barang dijual pada banyak customer ya, karena pelangganya banyak ya. Kemudian beberapa barang dibeli dari beberapa supplier. Atau bisa juga menambahkan retur ya. Jadi customer retur barang, customer retur barang retur supplier ya. Kalau barang retur supplier, retur beli ya. Kemudian kalau customer retur, berarti retur jual ya. Itu bisa menambahkan sendiri ya, mengembangkan sendiri. Nah, dalam entitas barang, di sini ada tributnya ya. Ada tributnya, kode barang, nama barang dan jumlah. Nah, kode barang di sini karena merupakan feel kunci ya. Firmary K, dibeli catak tebal dan garis bawah. Sedangkan customer ini, feel kuncinya adalah ID cash ya. Maka ID cash di catak tebal, kasih garis bawah ya. Kemudian dari hasil relasi antara barang dan jual ini menghasilkan transaksinya. Ini transaksinya ada menghasilkan nomor faktor ya. Di faktor sini merupakan feel kunci dari transaksi jual, dari hubungan antara barang dan customer. Kemudian membentuk tanggal jual dan membentuk harga jual. Mungkin bisa menambahkan lagi total ya. Jumlah, jumlah jualnya ya. Kemudian dari barang dan beli, di sini menghasilkan feel barunya nota tanggal beli dan tanggal harga belian untuk feel lain. Bisa tambahkan lagi juga. Nah, di sini dari relasi antara barang dan customer menghasilkan transaksi jual. Dan relasi antara barang dan supplier menghasilkan transaksi pembelian. Nah, ini contoh sederhananya. Bisa dipahami ya. Saya kasih contoh lagi yang lain untuk ARD misalnya. Jadi contoh untuk inventory ya. Jadi contoh lainnya misalnya ARD untuk pemeriksaan ke dokter ya. Misalkan sini ada papel Asian ya Pak Zeng. kemudian hubungannya dengan dokter ya. Nah, ini ada dokter. Nah, hubungan antara pasien dan dokter apa? Periksa ya. Nah, ini kita cari hubungannya. Belah ketupat, belah ketupatnya mana ini belah ketupatnya kita cari. Ini ya belah ketupatnya. Nah, ini relasinya periksa ya. Ini periksa. Ini pasien periksa ke dokter ya. Ini pasien periksa ke dokter. Ini hubungannya. Kemudian pasien ini terdiri dari filenya ada. Filen pasiennya ada ID pasien ya misalnya ya. Ada ID pasien ya. Nah, ini kita buat bo underscore. Kemudian ini nama pasien. terus ini tidak tebal ya. Kemudian ada alamat itu saja ya. Alamat. yang lainnya bisa tambahin sendiri ya. Ini contohnya. Karena Pak Adibas ini merupakan fil kunci ya. Jadi kita beri cetak tebal dan garis bawah. Ini atribut yang dimiliki oleh pasien ya. Ini atributnya. Bisa dilengkapi sendiri ya. Ini pasien periksa dokter. Jadi satu pasien periksa ke satu dokter ya. Jadi satu dokter. Ini menangannya satu-satu ya pasiennya ya. Ini bantuan bisa ya. Jadi satu pasien diperiksa satu dokter. Gantian ya. diperiksa satu dokter. Nah, untuk dokter berarti menghasilkan fil kuncinya apa? Ada ID dokter atau saya copy sini saja ya. ID dokter kemudian nama dokter kalau alamat ya. Nyalanya bisa dilengkapi. Mungkin spesialis ya. Dokternya spesialis apa. Kemudian dari hubungan antara dokter dan pasien kira-kira apa? Hubungan antara dokter dengan pasien. Di sini ada terbentuk fil baru ya. Ini terbentuk fil baru. Nah, di sini ada no periksa ya. No periksa. nomor periksa. Nah, ini catat tebal garis bawah ya. No periksa. No per ya. Kemudian selain nomor periksa ada tanggal periksa ya. Tanggalnya. ini tanggal periksa. Lalu selain tanggal periksa. selain tanggal periksa ada hasil ya. Diagnosa. Diagnosa. Jenis penyakitnya ya. Dan seterusnya ya. Nanti bisa tambahkan apa macamnya ya. Ini contohnya saja ya. Contoh simpelnya ya. Oke, sampai sini tanyakan ya. Jadi, ini menghasilkan fil baru yaitu memperiksa tanggal periksa diagnosa mungkin tambahkan biaya ya. Perawatan ya. Mungkin lama inapnya jika ada ya. Oke, sampai sini tanyakan tadi contoh untuk pemeriksaan ya. Data pemeriksaan. Tanyakan sampai sini. Bisa dipahami ya. Jadi, ada dua contoh sini yaitu yang pertama RD inventory yang kedua RD untuk pasien ya RD periksa ya. RD periksa. Jadi, dua contoh ya. Belum ada ya. Baik, kalau kita lihat ya. emang ada yang mau tanyakan untuk materinya di sini. Kita akhiri ya untuk pertemuan kita pada sore ini ya. Jangan lupa yang belum absen disiakat untuk absen disiakatnya ya. Nanti untuk contoh-contoh banyak bisa dilihat ya di contoh-contoh ikuti skripsi ya. Tergantung permasalahannya ya. Jadi, ini permasalahan untuk inventory yang sering digunakan ya dalam preskripsi gitu ke sakit. Kemudian ini kalau misalkan akan menggunakan tabel pengobatan ya berubat ya. Jadi, pasien yang lainnya bagaimana? Oke, tidak ada. saya kasih waktu dua menit kalau misalkan dia mau tanyakan. selamat menikmati. selamat menikmati. di sore ini semoga bermanfaat. Jangan lupa anda absen di siakatnya ya. Baik, terima kasih kalau sudah bergabung. Selamat belajar, selamat bekerja. sukses buat kita semua ya. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.